Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Ketemu lagi Sama aku KBR Denti Hari ini kita Akan belajar Mata pelajaran IPS Yang bertemakan Karakteristik negara-negara ASEAN Dan hubungan antara letak geografi Suatu negara dengan Kondisi sosial budayanya Sebelum kita membahas Materi ini lebih dalam Cari tau dulu Kapan ASEAN itu dibentuk Jadi ASEAN ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations Atau yang Dikenal dalam bahasa Indonesia Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara Perba Yang dibentuk di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 Yang didirikan oleh Lima negara Yang pertama ada Indonesia Yang kedua ada Malaysia Yang ketiga ada Filipina Yang keempat ada Singapura Yang keempat ada Singapura Yang terakhir ada Thailand Berikut ini Tokoh-tokoh yang mewakili Berdirinya ASEAN Thailand dihadiri oleh Tanat Koman Indonesia dihadiri oleh Ada Malik Filipina dihadiri oleh Nargiso Ramos Dan Singapura dihadiri oleh Sinati Hambirajatnam Dan yang terakhir Malaysia dihadiri oleh Tun Abdul Razak Selanjutnya kita akan membahas Bendera ASEAN Bendera ASEAN ini Melambangkan ASEAN yang stabil Penuh perdamaian Bersatu dan dinamis Nah di bendera ASEAN ini Ada gambar Ikatan rumpun padi Ada lingkaran Terus benderaannya berwarna Biru, merah, putih, dan kuning Kita bahas lebih lanjut Makna-makna dari Bendera ASEAN ini Yang pertama ada Ikatan rumpun padi Melambangkan harapan Para tokoh pendiri ASEAN Agar asosiasi ini Secara bersama-sama Terikat dalam persahabatan Dan kesetia kawanan sosial Yang kedua ada lingkaran Lingkaran melambangkan Kesatuan ASEAN Selanjutnya ada Ada warna biru Warna biru melambangkan Perdamaian dan stabilitas Warna merah melambangkan Semangat dan kedinamisan Warna putih melambangkan Kesucian Dan yang terakhir Warna kuning melambangkan Kemakmuran Yaitu tadi penjelasan singkat Tentang berdirinya Negara ASEAN Serta Lambang-lambang pada Bendera ASEAN Selanjutnya kita akan Membahas materi yang pertama Materi yang pertama yaitu Karakteristik negara-negara ASEAN Negara yang pertama Ada Indonesia Indonesia beribu kotakan Jakarta Bahasa yang digunakan Yaitu bahasa Indonesia Mata uang di Indonesia Yaitu rupiah Kemerdekaan Indonesia Diperingati pada tanggal 17 Agustus 1945 Mata pencaharian di Indonesia Yaitu ada pertanian Perkebunan, peternakan, pertambangan, industri, dan pariwisata Indonesia bergabung Kehasilan pada tanggal 8 Agustus 1967 Selanjutnya ada Negara Singapura Negara Singapura Beribu kotakan Singapura Bahasa yang digunakan Yaitu bahasa Inggris Bahasa Mandarin Bahasa Melayu Dan bahasa Tamil Kemerdekaan Singapura Diperingati pada tanggal 9 Agustus 1965 Mata pencaharian Singapura Yaitu industri, dan pariwisata Singapura bergabung ke ASEAN Pada tanggal 8 Agustus 1967 Negara yang ketiga Yaitu Thailand Thailand Satu-satunya negara di ASEAN Yang tidak pernah dijajah oleh negara lain Thailand beribu kotakan Bangkok Bahasa yang digunakan di Thailand Yaitu bahasa Thailand Mata uang Thailand Yaitu bat Kemerdekaan Thailand Diperingati pada tanggal 5 Desember Mata pencaharian di Thailand Yaitu perikanan, pertanian, dan pariwisata Thailand bergabung ke ASEAN Pada tanggal 8 Agustus 1967 Filipina beribu kotakan Manila Bahasa yang digunakan Yaitu Filipino Atau Tagalog Dan Bahasa Inggris Mata uang Filipina Yaitu bat Kemerdekaan Filipina Diperingati pada tanggal 12 Juni 1898 Mata pencahariannya Yaitu ada peternakan Dan industri Filipina bergabung ke ASEAN Pada tanggal 8 Agustus 1967 1967 Selanjutnya ada Malaysia Yang beribu kotakan Kuala Lumpur Bahasa yang digunakan Yaitu bahasa Melayu Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Dan Tamil Mata uangnya Yaitu ringgit Kemerdekaan Malaysia Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Mata uang Brunei Darussalam Yaitu adalah Dolar Brunei Brunei Darussalam Kemerdekaan Brunei Darussalam Diperingati pada tanggal 23 Februari Mata pencaharian di Brunei Darussalam Ada pertanakan Dan pertambangan Brunei Darussalam Bergabung ke ASEAN Pada tanggal 7 Juni 1984 Selanjutnya Ada Vietnam Yang beribu kotakan Di Hanoi Bahasa yang digunakan Yaitu bahasa Vietnam Mata uang Vietnam Yaitu dong Kemerdekaan Vietnam Diperingati pada tanggal 2 September Mata pencaharian di Vietnam Yaitu pertanian Dan pertanakan Vietnam bergabung Ke ASEAN Pada tanggal 28 Juli 1995 Selanjutnya Ada negara Laos Yang beribu kotakan Vientin Bahasa yang digunakan Yaitu bahasa Lao Perancis Dan bahasa Inggris Mata uangnya Ada KIP Kemerdekaan Laos Diperingati pada Tanggal 2 Desember Mata pencaharian Di Laos Yaitu pertanian Dan pertanakan Laos Bergabung ke ASEAN Pada tanggal 23 Juli 1993 1997 Selanjutnya Ada negara Kamboja Yang beribu kotakan Di Pompen Bahasa yang digunakan Yaitu bahasa Mer Perancis Dan Inggris Mata uangnya Mata uangnya Yaitu Ryo Kemerdekaan Kamboja Diperingati pada Tanggal 9 November 1953 Mata pencaharian Mata pencaharian di Kamboja Yaitu pertanian Dan pertanakan Kamboja bergabung Ke ASEAN Pada tanggal 23 Juli 1997 1997 Negara terakhir Yang ini ada Myanmar 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 beribu kotakan Dini 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 Pitau Bahasa yang digunakan Yaitu bahasa Burma Mata uangnya Yaitu Kiat Myanmar Kemerdekaan Myanmar Diperingati pada Tanggal 4 Januari 1948 Mata pencaharian Di Myanmar Yang ini ada Pertanian Dan pertanakan Myanmar Bergabung ke ASEAN Pada tanggal 30 April 1999 Jadi Kalau Dilihat Dari Negara-negara Sebelumnya Yang bergabung Ke ASEAN Negara Myanmar Ini Sepertinya Materi Yang kedua Yaitu Hubungan Antara Letak Geografis Suatu Negara Dengan Kondisi Sosial Budayanya Disini Kakak Ngambil Contoh Negara Thailand Pertama Ada Kondisi Geografis Thailand Thailand Terdiri Dari Empat Wilayah Yang pertama Ada Dataran Rendah Pegunungan Pegunungan Kapur Dan Tanah Gentingkera Thailand Memiliki Iklim Tropis Thailand Memiliki Cuaca Panas Sepanjang Hari Dan Curah Hujan Yang Tinggi Di Thailand Tidak Terdapat Musim Dingin Yang Pertama Yaitu Ada Dataran Rendah Dataran Rendah Ini Terletak Di Tengah Yang Dialiri Oleh Sungai Chow Praya Yang Seperti Ada Digambar Jadi Sungai Ini Merupakan Sungai Utama Di Thailand Tun Cer rumah Sungai Sungai Tersebut Merupakan Tempat Yang Subur Tanah Yang Subur Jadi Banyak Petani Yang Menanam Padi Di Daerah Tersebut jadi sumber utama di daerah tersebut adalah padi sedangkan daerah pegunungan terletak di daerah utara dan barat gunung tertinggi di Thailand ialah Gunung Doi Itanon dengan ketinggian 2.576 meter di atas permukaan laut Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih dimana penduduknya beretnis Thai dan Lao sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Thailand merupakan daerah tujuan wisata banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya seperti pantai Pattaya atau yang lainnya dari contoh yang tadi telah kakak berikan sekarang kita coba menjawab soal hubungan kondisi geografis Thailand dengan sosial budayanya dengan kondisi geografis dan kondisi sosial budaya yang dimiliki oleh Thailand maka dapat kita analisis hubungan antara kondisi geografis dan sosial budaya Thailand sebagai berikut kakak punya contoh yang lebih simpel yang mungkin lebih cepat kalian pahami contohnya misalnya kakak tinggal di pesisir pantai maka kakak memiliki suara yang lantang karena kebiasaan kakak yang ngomong karena kebiasaan kakak yang ngomong dengan nada yang tinggi dikarenakan suara ombak yang keras ya cukup sampai disini pembelajaran kita pada hari ini semoga materi ini dapat kalian pahami dan semoga materi ini bermanfaat buat kalian kakak minta maaf semisal kakak menjelaskan materi ini masih kurang jelas atau masih banyak kesalahan jika pasti ada yang dibingungkan kalian bisa tanya kalian jangan malu untuk bertanya nanti pasti kakak akan jawab pertanyaan kalian kurang lebihnya kakak mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman stay healthy ya semuanya dan tetap semangat selamat menikmati